assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami murwantawale channel di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk memberikan parfum alami untuk gedung walet baru maupun gedung walet lama jadi kita tidak perlu membuat parfum yang terlalu extreme atau membeli parfum yang mahal-mahal jadi disini cukup kita menggunakan dari kotoran walet saja contohnya seperti ini nah ini dan ini kotoran walet jadi kita siapkan dulu paskom air jadi sebelum kita membuatnya kita taruh dulu air di dalam paskom seperti ini sesukupnya saja jangan terlalu banyak dan jangan kita lalu sedikit kemudian kita masukkan kotoran ke dalam paskom ini oke kemudian kita aduk-aduk saja sampai benar-benar tercampur dengan airnya seperti ini oke kita aduk-aduk jika untuk gedung baru kita bisa ambil airnya kita tempelkan di dinding biar supaya bau semen ataupun bisa hilang dengan aroma kotoran malet ini kemudian setelah jadi seperti ini nah ini kan sudah jadi dan kita kita ingin semprotkan di dalam gedung cukup kita ambil airnya saja kita masukkan ke dalam tanki baru kita semprotkan di dinding di lantai supaya aroma-aroma yang di dalam gedung walet baru aroma dari refleks ataupun perlak ataupun bau semen itu bisa hilang jika ingin untuk parfumnya untuk kotorannya kita taruh saja di bawah ventilasi-ventilasi gedung walet kita jadi seperti ini jika ingin kita menggunakannya kita masukkan saja di dalam gedung walet kita cukup sekian penjelasan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih